Jepang menjadi destinasi impian bagi siapapun. Salah satu yang membuat wisatawan nyaman saat berada di Jepang ialah kemudahan yang ditawarkan. Jepang menyediakan berbagai fasilitas. Di antaranya vending machine untuk minuman hangat dan dingin, hingga loker penyimpanan barang yang menggunakan koin. Nah, untuk menerjemahkan huruf kanji di Jepang, wisatawan dapat memanfaatkan teknologi aplikasi Google Translate di smartphone. Nah, kalau di Jepang tidak perlu khawatir dengan huruf kanji yang tersebar di mana-mana, karena dengan kemampuan teknologi sekarang sudah ada Google Translate yang bisa menerjemahkan semua bahasa kanji yang ada di Jepang. Selain itu, Jepang juga serius menyediakan fasilitas bagi wisatawan muslim. Salah satunya dengan menyediakan ruang sholat di beberapa titik keramaian seperti di Bandar Udara International Central Archubu Nagoya-Aichi ini. Hal ini untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim yang berkunjung ke Jepang. Masjid Nagoya terdiri dari empat lantai. Lantai dua merupakan tempat ibadah bagi umat muslim perempuan, sementara lantai tiga untuk umat muslim laki-laki. Tentunya keberadaan masjid ini memudahkan wisatawan muslim untuk menjalani ibadahnya di Jepang. Ya, ternyata ada wisatawan Indonesia di sini. Sebagai wisatawan muslim, merasa sudah cukup belum sih fasilitas yang dibutuhkan di Jepang? Fasilitas cukup sih hampir sama kayak masjid-masjid yang ada di Indonesia. Maksudnya tempat wudhu terpisah, terus tempat sholat juga terpisah, rapi juga, terus ada mukenanya juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.